Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube Umi Trisna dan di video kali ini Umi pengen berbagi resep yang masih belum banyak orang tahu Umi bakal share dan kupas tuntas rahasia membuat puding semewah ini dengan cara yang mudah untuk teman-teman yang baru gabung di channel Umi jangan lupa subscribe, like, juga komen video-video Umi ya jangan lewatin step by step dari cara-cara yang mau Umi share ini kita siapkan panci untuk merebus puding disini Umi gunakan 4 bungkus agar-agar putih Umi pakai merek Swallow setelah itu tambahkan 200 gram gula pasir kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan sampai 250 gram kemudian kita tambahkan 50 gram tepung maizena dan setengah sendok teh garam setelah itu Umi disini tambahkan 2 liter air teman-teman bisa tuang sekaligus di resep puding kali ini Umi tidak menggunakan susu cair atau susu UHT Umi bikin puding versi ekonomis tapi rasanya benar-benar gak ada bedanya sama yang kita pakai susu full cream setelah semua air kita tuang kita aduk dan Umi pakai susu kental manis ini Umi pakai merek Foyuu beratnya 500 gram teman-teman boleh pakai merek apapun sembari kita aduk susu kental manis ini menambah cita rasa juga di puding yang akan kita bikin kita masak di api yang sedang cenderung kecil kita aduk terus jangan sampai gosong karena ini kan tadi kita tambahkan tepung maizena kita aduk perlahan sampai dia mendidih dan meletup-letup ini nanti pudingnya teksturnya itu agak kental ya cairannya nah ini dia sudah mulai mendidih setelah mendidih kita matikan api dan kita akan mulai menghias puding cantik ini ambil satu sendok makan cairan puding ini dalam kondisi panas kita letakkan di atas mangkuk dan teman-teman bisa tutup panci dari puding ini supaya dia tetap hangat dan tidak mudah beku di sini Umi mau tambahkan pewarna makanan dari kupu-kupu warna merah tua untuk selera warna atau kesukaan teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aduk perlahan adonan puding yang sudah kita campur pewarna dan kita akan oles bentuk bunga di atas loyang puding Umi pakai loyang puding ukuran diameter 24 cm Umi motif seperti ini teman-teman bisa motif sesuai selera ya karena nanti hasilnya itu akan jadi abstrak gitu jadi nggak terlalu terlihat motifnya tapi nanti jadi cantik banget nah ini dia Umi sudah selesai mengwarnai dengan puding warna merah warna yang kedua Umi pakai warna kuning tua stepnya sama kita ambil cairan puding lagi dari panci yang sudah kita tutup itu ya dan sekarang kita mau lukis warna kuning teman-teman bisa letakkan lukisan warna kuning ini di sisi yang belum terwarnai lakukan dengan hati-hati tetapi harus cepat karena kita berburu waktu dengan puding yang ada di mangkuk warna ini akan segera membeku jika sudah membeku teman-teman bisa tambahkan cairan puding yang hangat lagi untuk mencairkannya warna yang ketiga Umi pakai warna biru tua kalau teman-teman nggak suka warna biru atau teman-teman mau pakai warna lain boleh ya sama caranya kita oles di sisi yang tidak berwarna atau di sisi yang masih belum diwarnai nanti jadinya seperti ini dan ini udah kelihatan lucu ya warnanya tapi Umi mau tambahkan satu warna lagi untuk menutup kekurangan atau sisi-sisi yang belum terwarnai Umi disini pakai warna hijau kita aduk dan Umi ambil warna hijau ini 2 sendok karena ini paling banyak yang bolong-bolongnya itu kita isi penuh aja dengan puding warna hijau ini kita olesin semua sisi yang belum terwarnai membuat puding lukis ini memang butuh kesabaran ya teman-teman tapi nanti saat hasilnya jadi itu terbayar sudah repotnya kita melukis satu persatu cetakan ini nah ini dia sudah tertutup semua sudah terlihat cantik ya walaupun ini belum jadi ini langsung kering teman-teman lapisan puding pertamanya jadi walaupun kita bolak-balik dia nggak akan tumpah usahakan penuhi cetakan ini dengan warna selanjutnya puding susu yang kita tutup tadi akan kita masak kembali dengan api kecil dan Umi akan tambahkan coklat batang atau DCC seberat 250 gram kita cemplungin aja kita masukin ke dalam adonan pudingnya dan kita aduk perlahan dengan api yang kecil kalau sudah meletup-letup teman-teman boleh matikan api tetapi sembari diaduk ya karena coklatnya ini masih belum semuanya larut aduk perlahan dalam kondisi masih panas kita akan tuang puding coklat ini ke dalam cetakan atau ke dalam loyang puding yang sudah kita lukis teman-teman lakukan perlahan karena ini masih panas banget kita khawatir nanti lukisan yang kita lukis ini akan rusak jadi tuang perlahan sampai loyang ini penuh teman-teman bisa lihat tekstur dari puding coklatnya ini agak kental ya teman-teman jadi nanti dia jadinya creamy gitu karena ada tambahan maizena yang kita tambahkan setelah semuanya penuh Umi simpan di lemari es kurang lebih 4 sampai 5 jam atau boleh juga semalaman dan ini hasilnya setelah dingin kita akan coba balik dan kita akan lihat hasil puding lukis yang sudah kita buat Bismillahirrohmanirrohim kita akan buka Masya Allah teman-teman bisa lihat ya mewah banget ini pudingnya dan lukisan yang kita bikin tadi itu jadinya abstrak banget ini lebih mirip seperti semburat-semburat warna yang benar-benar cantik Masya Allah ini tuh keren banget teman-teman bisa coba di rumah bisa juga teman-teman jadikan hadiah spesial untuk keluarga dan sanak saudara sekarang Umi mau coba iris pudingnya ini teksturnya lembut banget creamy jadi teman-teman gak usah khawatir resep yang udah Umi kasih ini sudah Umi praktekan sebelumnya ya teman-teman bisa lihat cantik banget dan lukisannya itu berbentuk seperti lapisan atau kulit dari puding coklat yang kita buat sekarang kita cobain puding yang kita bikin ini dari potongannya aja udah kelihatan ini lembut banget teksturnya creamy karena ada tepung maizena nya pokoknya ini tuh enak banget dinikmati dalam keadaan dingin terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Umi sampai ketemu di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati